Hewan VS Kali Ini Pertama, kita akan membandingkan keduanya dari tampilan dan kekuatan fisik. Anjing memiliki perawakan yang mirip dengan serigala. Mamalia berkaki empat ini memiliki telinga yang tegak dan moncong yang rucing. Bobot badan rata-rata anjing antara 25 kg hingga 35 kg. Anjing juga memiliki otot yang kuat dan memiliki hampir 220 juta sel penciuman. Dengan jumlah sel sebanyak itu, anjing memiliki indera penciuman yang sangat kuat dan dapat membantunya mendeteksi mangsa dan musuhnya. Salah satu kekuatan fisik yang dimiliki anjing adalah gigi dan rahang yang kuat. Kekuatan gigitan anjing mencapai 328 pound per square inch. Kekuatan gigitan ini bisa mencabik-cabik daging mangsanya. Bagaimana dengan sang lawan harimau? Harimau dikenal dengan sebutan kujing besar. Umumnya harimau memiliki berat antara 180 dan 320 kg dengan tinggi antara 2,6 dan 3,3 meter. Kita bisa membedakan harimau dari jenis kucing besar lainnya berdasarkan corak loreng pada tubuhnya. Corak ini bervariasi dari coklat ke hitam sesuai dengan jenisnya. Karena merupakan hewan karnivora, harimau tentu saja memiliki gigi yang tajam dan kuat sehingga bisa mengoyak-goyak mangsanya. Kekuatan gigitan harimau bisa mencapai 1050 pound per square inch. Gimana? Sepertinya ronde pertama ini jelas dimenangkan oleh harimau yang memiliki ukuran dan kekuatan gigitan yang lebih besar dari anjing. Baru permulaan, masih ada aspek yang lain. Anjing gak boleh berkecil hati dulu. Di ronde sebelumnya, tampilan fisik dan kekuatan gigitan dimenangkan oleh harimau. Tapi itu belum tentu membuat harimau dapat berburuh lebih baik daripada anjing. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, kita akan membahas perilaku berburu kedua hewan ini. Kalau berbicara mengenai perilaku berburu, anjing liar ini memiliki perilaku berburu dengan kelompok. Hidup di alam liar, tak jarang mangsa anjing liar memiliki ukuran tubuh dan kekuatan yang lebih besar darinya. Sadar dengan keterbatasan kekuatannya, anjing liar akan menyerang buruannya dengan berkelompok. Mereka akan bekerja sama, menyerang, dan menyudutkan mangsa mereka. Hingga mereka berhasil mengalahkan lawannya. Sebagai pemburu yang handal, anjing liar dapat mengejar mangsanya dengan kecepatan 60 km per jam selama sejam. Wah, dengan kecepatan seperti itu, 60% pemburuannya berakhir dengan hasil yang memuaskan. Berbeda dengan anjing liar, harimau tak memerlukan harimau lain untuk menaklukkan lawannya. Tak hanya diuntungkan dengan tubuh yang besar, harimau juga mengandalkan kecepatannya dalam berlari. Sekali menjadi target harimau, hewan itu tidak akan bisa lolos. Untuk menyukseskan misi berburunya, harimau akan mengobservasi mangsanya lebih dulu. Sesaat mangsanya lengah, si harimau akan menerkam mangsanya dengan gigitan dan cakaran yang dimilikinya. Tapi, persentase kemenangan harimau melawan buruannya hanya sebesar 30%. Hmm, kalau dilihat dari persentase keberhasilan, ternyata anjing lebih unggul dari harimau. Memiliki ukuran tubuh dan kekuatan yang lebih besar, ternyata tidak menjamin kesuksesan dalam berburu. Sejauh ini keduanya memiliki poin yang seimbang. Untuk mengetahui siapa yang lebih unggul, kita akan membahas aspek berikutnya, yaitu kemampuan beradaptasi. Dimulai dari anjing. Umumnya, rata-rata usia anjing diperkirakan 10 hingga 13 tahun. Tapi ada beberapa jenis anjing yang bisa hidup lebih lama, bahkan bisa hidup hingga berusia 29 tahun. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, anjing dapat dengan cepat beradaptasi di lingkungan baru. Untuk mengatur sul tubuhnya tetap normal, anjing akan menjulurkan lidahnya dan melakukan penguapan dari mulutnya. Tak hanya itu, anjing memiliki kaki-kaki yang sangat kuat dan cepat, yang dapat membantunya menyelamatkan diri dari serangan predator. Terus, bagaimana dengan sang lawan harimau? Dijuluki Raja Hutan. Agak cetek rasanya, harimau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Harimau bisa bertahan hidup selama 8 hingga 10 tahun. Hidup di alam liar membuat harimau harus selalu waspada akan serangan predator. Nah, corak loreng pada tubuhnya itulah yang menjadi senjata rahasianya untuk bersembunyi. Dengan corak loreng pada tubuhnya, harimau dapat berkamuflase di alam liar dan mengelabui predator yang mengincarnya. Gak cuma itu, dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, harimau dapat berpuru dengan efek. Sepertinya, aspek kali ini lumayan sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Soalnya keduanya memiliki cara bertahan hidup yang berbeda. Setelah melihat aspek-aspek tadi, sepertinya tidak afdol jika tidak membandingkan pertarungan kedua hewan ini melawan hewan lainnya. Salah satu hewan yang terlibat pertarungan dengan kedua hewan ini adalah singa. Seperti video ini, terlihat kawanan singa sedang mengejar kawanan anjing. Entah apa yang membuat kedua hewan ini memulai pertarungan. Tapi, yang pasti terlihat jika anjing tidak berani mendekati kucing besar itu. Setelah lama berkejar-kejaran, anjing akhirnya takluk juga. Salah satu dari kawanan anjing itu berhasil dimbangsa oleh singa. Dan bagaimana dengan harimau? Seperti di video ini, kedua kucing besar itu terlihat dalam pertarungan yang sengit. Belum diketahui dengan pasti penyebab pertarungannya. Mungkin mereka sedang memperebutkan wilayah teritori. Pertarungan begitu intens ketika kedua hewan ini mengangkat tubuh mereka untuk menyerang dan bertahan dari serangan lawan. Hingga akhirnya, kita tidak bisa melihat pemenang dalam pertarungan ini. Karena kekuatan kedua hewan ini benar-benar imbang. Dari pertarungan sebelumnya, kita bisa melihat antara anjing dan harimau siapa yang lebih unggul jika disandingkan melawan singa. Pada ronde ini, jelas harimau jauh lebih unggul dari anjing. Setelah melihat dan menimbang-dimbang beberapa aspek tadi, menurut kalian siapa yang menjadi pemenang dari segmen Hewan Versus kali ini? Tulis pilihan kalian di kolom komentar.